Pemirsa Polda, Jawa Barat kembali menggelar olah TKP, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Salah satu tersangka, Danu dihadirkan dalam olah TKP tersebut. Hasil olah TKP, barang bukti yang dicari untuk mengsekusi korban, belum ditemukan dan hanya ditemukan sarung golok. Warga kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat memuadati rumah lokasi pembunuhan ibu dan anak. Warga bahkan meneriaki salah satu tersangka pembunuhan Muhammad Ramdanu alias Danu yang dihadirkan dalam olah TKP ulang. Tim Inafis Polda, Jawa Barat fokus pada pencarian barang bukti menyisir halaman samping dan belakang rumah korban serta mencanggul jumlah titik yang diduga tempat dibuang atau dikuburnya barang bukti. Bahkan tim Inafis menggunakan detektor logam. Olah TKP ulang juga turut disaksikan ke Polda, Jawa Barat. Hasil olah TKP tim Inafis menemukan sarung golok sedangkan golok yang digunakan tersangka untuk membunuh korban belum ditemukan. Motif pembunuhan juga masih diselidiki. Namun kuasa hukum tersangka Danu menduga motif pembunuhan terkait harta dan yayasan. Ini dari atas lokok dari awal sudah mengindikasikan dan menduga bahwa ini motifnya adalah harta, yayasan, dan lain-lain. Makanya kemungkinan Polda akan lebih mendalami di sisi yayasan. Pembunuhan berencana atau seperti itu? Pasti menurut kami, kami sangat yakin ini pembunuhan-pembunuhan berencana yang direncanakan dengan matang, yang direncanakan dengan luar biasa, sehingga dua tahun tidak bisa terungkap. Selain mencari barang bukti hasil olah TKP juga untuk mencocokkan keterangan tersangka Danu dan akan menjadi dasar rekonstruksi dengan tersangka lain dalam waktu dekat. Tiga tersangka lain, kasus ini Mimin dan dua anaknya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Dengan Liputan Ainews melaporkan.